Polisi pastikan penyebab kebakaran bangunan karaoke Oren di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah diakibatkan hubungan pendek arus listrik. Namun polisi belum menetapkan tersangka kebakaran yang menewaskan enam pemandu lagu tersebut. Konferensi pers di pimpin Kapit Humas Kombes Satake Bayu didampingi di Reskrimum Kombes Johansson Ronald Simamora, Kapit Dokes Kombes Dr. Sumi Hastri, dan Kapores Tegal Kota AKPP Ruli Thomas di Mapores Tegal Kota Rabu Siang. Berdasarkan kesimpulan hasil penyelidikan kebakaran yang menewaskan enam pemandu disebabkan hubungan pendek arus listrik. Titik api pertama diketahui berada di musola yang terletak di lantai tiga. Percikan api akibat hubungan pendek arus listrik sempat membakar bahan-bahan mudah terbakar seperti busa beredam, wallpaper hingga vinil. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Johansson Ronald Simamora menyebut penanganan perkara melibatkan bit lafor Polda Jateng untuk mencari penyebab kebakaran. Pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola tempat karaoke dan sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Sama-sama kontrol terhidup CO2. Kemudian juga dari laboratorium korensik mengecek PKP di sana ditemukan adanya karus pentek. Karus pentek yang terjadi. Kemudian kita melakukan pendalaman-pendalaman bersama kores dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi, saksi yang mengetahui, yang melihat persiwa tersebut, kemudian juga melakukan pemeriksaan keadaan-keadaan yang selalu. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih melengkapi keterangan dari ahli serta mencari alat bukti lainnya. Sejumlah barang bukti seperti kabel, motor Ekhouse 1 dan sisa abu juga telah dikirim ke puslaforma Bespolri. Sementara terkait penyebab meninggalnya korban, Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan enam pemandu lagu meninggal dunia karena menghirup CO2 dari asap yang menyebar hingga meskaryawan. Saat kebakaran terjadi, korban tengah terlalap tidur di dalam kamar. Penyebab dari peristiwa kebakaran tersebut yaitu adalah di temungkannya lokasi api pertama utara-tara di ruang sholam pada lantai 3. dari gedung Ores Karawati tersebut. Kemudian, terlalu kebakaran yaitu terseluknya bahan yang sudah terbakar akibat hubungan meda listrik dan sambungan motor Ekhouse Fan kabel instalasi listrik utama. Sementara itu, dari para korban, setelah dilakukan pemiksaan, dari video kes Kota Jawa Tengah. Kebakaran karaoke orang di Kota Tegal terjadi pada Senin 15 Januari lalu. Kepulauan Asapekat memenuhi meskaryawan yang mengakibatkan enam pemandu lagu meninggal dunia dan sembilan orang lain yang dirawat di rumah sakit. Aku Supra Monos, Marang TV Terima kasih telah menonton!